Intro Halo dikadik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik kali ini kakak akan melanjutkan materi untuk kelas tubas SMA yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah pernah kakak buat videonya ya yuk langsung aja kita mulai sebelum itu jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya dan jangan skip-skip iklannya ya proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terdiri dari dua fase yang pertama ada fase embryonik dan yang kedua ada fase pasca embryonik tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan pada fase embryonik yang pertama ada fertilisasi lalu fertilisasi itu nanti akan menghasilkan zigot zigot lalu akan berkembang menjadi morula morula akan berkembang menjadi blastula blastula akan berkembang menjadi gastrula lalu gastrula akan mengalami morfogenesis kemudian akan terjadi diferensiasi dan spesialisasi lalu akan terjadi imas embryonik dan yang terakhir akan terjadi organogenesis kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu zigot zigot merupakan hasil fertilisasi dari sperma dan ovum yang terjadi di dalam oviduk atau tuba falopi selanjutnya zigot akan mengalami pembalahan berkali-kali dari 1 sel menjadi 2 sel 2 sel menjadi 4 sel 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya hingga terbentuk 16-64 sel yang bentuknya itu seperti bola padat yang disebut sebagai morula nah morula ini nanti akan memiliki 2 kutub yaitu animal pole dan juga vegetal pole jadi ini animal pole sedangkan yang bawah ini adalah vegetal pole atau kutub vegetatif tahap selanjutnya adalah blastula blastula merupakan tahapan di mana terjadi pembentukan cairan atau yang disebut dengan blastosol jadi ketika terjadi pembelahan pembelahan itu hanya membagi sitoplasma zigot menjadi sel-sel yang berukuran kecil yang disebut sebagai blastomer nah lalu tahap selanjutnya akan terjadi pembentukan cairan di antara 2 kutub yang disebut sebagai blastosol nah prosesnya namanya blastulasi tahap selanjutnya adalah tahapan gastrula nah pada tahapan ini terjadi pelakukan ke dalam atau disebut sebagai invaginasi selain itu pada tahapan gastrula itu juga sudah ditandai dengan mengempisnya atau menghilangnya blastosol lalu terbentuk lubang blastopor atau blastopol yang nantinya akan berkembang menjadi anus lalu terbentuk arkenteron yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan serta pada tahapan gastrula itu ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embryonik yaitu ektoderm mesoderm dan endoderm tahapan selanjutnya adalah morfogenesis yaitu proses pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel individu menjadi jaringan kemudian menjadi organ dan akhirnya menjadi organisme yang dapat dikenali tahap selanjutnya adalah diferensiasi dan spesialisasi pada tahapan diferensiasi dan spesialisasi jaringan atau lapisan embryonik akan berkembang menjadi berbagai organ dan juga sistem organ dan setiap jaringan itu akan memiliki bentuk struktur dan juga fungsinya masing-masing nah seperti ini ya jadi kan tadi ketika gastrula itu kan terbentuk 3 lapisan setiap lapisan ini nanti akan berkembang menjadi organ dan juga sistem organ nah lapisan ektoderm itu nanti akan berkembang menjadi kulit sistem indera dan juga sistem saraf sedangkan mesoderm itu akan berkembang menjadi otot rangka organ-organ reproduksi organ ekskresi dan juga sirkulasi nah sedangkan endoderm itu akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan juga sistem respirasi tahapan selanjutnya adalah imbas embryonik nah jadi perubahan atau diferensiasi dari suatu lapisan embryonik itu akan mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embryonik lainnya jadi ketika terjadi diferensiasi pada lapisan ektoderm akan mempengaruhi lapisan embryonik yang lain misalnya mesoderm atau endoderm dan juga sebaliknya jadi perubahan atau diferensiasi pada lapisan ektoderm itu dipengaruhi oleh lapisan embryonik lain jadi terjadi pengaruh 2 lapisan dinding tubuh embryo dalam pembentukan 1 organ tubuh pada makhluk hidup tahapan yang terakhir adalah organogenesis atau pembentukan organ yang berasal dari lapisan-lapisan embryonik tadi ya jadi misalnya tadi ada paru-paru yang berasal dari lapisan endoderm kemudian ada otak yang berasal dari lapisan mesoderm kemudian ada jantung yang berasal dari lapisan mesoderm kemudian ada hati juga berasal dari lapisan endoderm kemudian ada pankreas juga berasal dari lapisan endoderm Jadi, proses organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh itu berasal dari perkembangan lapisan dinding tubuh embryo pada fase gastrula atau berasal dari lapisan embryonik. Selanjutnya, yang kedua adalah fase pasca embryonik yang terdiri dari metamorfosis, metagenesis, dan regenerasi. Yang pertama adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Nah, metamorfosis ini umumnya terjadi pada serangga atau bisa juga terjadi pada kelompok amfibi. Nah, pada serangga, metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah metamorfosis ametabola, yang kedua adalah hemimetabola, dan yang ketiga adalah holometabola. Yang pertama, ada tipe metamorfosis ametabola. Jadi, untuk ametabola ini adalah tipe-tipe serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, maka tahapan dari ametabola itu adalah dari fase telur. Jadi, setelah bertelur, nanti telur itu akan menetas. Nah, dari fase setelah menetas sampai dewasa itu memiliki bentuk yang tidak berubah, hanya terjadi perubahan ukuran saja. Jadi, ingat sekali lagi ya, untuk ametabola itu tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali, hanya mengalami perubahan ukuran yang semakin besar. Nah, contoh serangga yang mengalami metamorfosis ametabola adalah ekor gunting dan juga kutu buku. Nah, yang kedua ada tipe metamorfosis hemimetabola, atau disebut juga dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk tahapan dari metamorfosis hemimetabola, itu ada telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa, nimfa lalu berkembang menjadi imago. Nah, biar kalian tidak lupa, ingat saja cara cepatnya TNI, telur, nimfa, imago. Nah, untuk fase nimfa dan juga imago itu memiliki bentuk morfologi yang sama, namun ketika fase nimfa itu belum bisa melakukan reproduksi atau belum memiliki kemampuan untuk berreproduksi, karena organ reproduksinya belum tumbuh dengan sempurna. Selain itu, nanti ada organ yang tidak dimiliki pada fase nimfa, contohnya yaitu ada sayap. Jadi, yang nimfa itu belum memiliki sayap, sedangkan imago itu sudah memiliki sayap. Jadi, kalau kalian pernah lihat kecoa, ada yang terbang, ada yang enggak, nah yang terbang itu adalah fase imagonya, sedangkan yang tidak terbang itu adalah fase nimfanya. Nah, untuk contoh dari hemimetabola, itu ada capung, rayap, belalang, kecoa, dan walang. Selanjutnya, yang terakhir ada metamorfosis holometabola atau disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Nah, untuk holometabola, tahapannya, yang pertama ada telur, kemudian telur akan menatas menjadi larva, larva lalu akan berkembang menjadi pupa, lalu pupa akan menjadi fase dewasa atau imago. Nah, biar kalian enggak lupa, ingat aja, urutan tahapan holometabola itu ada cara cepatnya yaitu TLPI, jadi telur, larva, pupa, dan imago. Nah, fase larva ini merupakan fase yang sangat aktif mencari makan dengan memakan dedaunan. Setelah itu, larva ini juga akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau egg disease. Nah, selanjutnya, tadi larva akan berkembang menjadi pupa, nah pupa itu merupakan fase istirahat dari kupu-kupu. Nah, pupa kemudian berkembang menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dan berkembang biar kembali untuk menghasilkan telur. Nah, contoh untuk yang metamorfosis oleh metabola adalah undur-undur, semut, lebah, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan juga kumbang. Selanjutnya, ada metamorfosis pada amfibi atau contohnya pada katak. Jadi, untuk metamorfosis pada katak itu dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Nah, untuk tahapannya itu terdiri dari telur, telur kemudian akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang bernafas dengan insang luar. Lalu, berudu kemudian akan berkembang menjadi katak muda yang berkaki dan juga berekor, di mana katak berekor ini nanti akan bernafas dengan insang dalam, lalu menjadi katak yang dewasa yang bernafas dengan paru-paru. Fase embryonik yang kedua, ada metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Metagenesis ini biasanya terjadi pada ubur-ubur atau aurelia aurita. Nah, jadi pada ubur-ubur itu terdapat dua fase yaitu generatif dan vegetatif. Nah, untuk fase generatifnya itu terjadi peleburan antara sperma dan ovum menjadi zigot yang dihasilkan oleh ubur-ubur dewasa. Nah, zigot kemudian akan berkembang menjadi larva yang disebut sebagai planula. Planula mulai menempel di dasar menjadi skivistoma. Nah, skivistoma kemudian akan mengalami strobilasi menjadi strobila. Nah, strobila ini adalah fase vegetatifnya. Jadi, setiap lapisan strobila itu akan lepas menjadi ubur-ubur muda yang disebut sebagai ephira. Nah, ephira ini nanti akan berkembang lagi menjadi ubur-ubur yang dewasa atau disebut sebagai medusa. Jadi, disinilah fase generatifnya. Sedangkan yang dari strobila ke ephira ini adalah fase vegetatifnya. Fase pasca embryonik yang terakhir adalah regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan bagian tubuh yang rusak atau lepas agar kembali seperti semula. Nah, regenerasi ini bisa terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya adalah pada planaria atau dugesia. Jadi, pada planaria, jika jaringan tubuhnya itu terpotong, akan dapat beregenerasi menjadi individu yang baru. Contoh, ini ada induk planaria. Induk planaria ini kemudian dipotong menjadi tiga bagian. Nah, setiap potongan tubuhnya itu akan berkembang menjadi individu yang baru. Sedangkan pada vertebrata atau pada manusia, kemampuan regenerasi hanya untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau tidak dapat membentuk organ yang baru. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai proses pertumbuhan pada hewan. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan skip-skip iklannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.